Oke, baik. Sudah muncul ya. Sudah, T. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ditanyakan terkait laba maksimal. Yang diketahuinya, sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna memiliki struktur biaya sebagai berikut. Pertamanya ada fungsi MC sama dengan 3 plus 2 key. Fungsi AVC, average variable cost, 3 plus key, dan V cost-nya 3. Harga jual barang tersebut 9 rupiah. Maka berapakah output yang harus dijual perusahaan tersebut untuk mendapatkan laba yang maksimal. Output berarti yang dianggap lagi saat laba maksimal. Maka kita harus langkah pertama itu kita menemukan dulu fungsi yang digunakan untuk mendapatkan laba maksimal, yaitu fungsinya itu MR sama dengan MC seperti pada minggu lalu di TO1. Untuk mengetahui laba maksimum yang diperoleh perusahaan itu pada saat keadaan MR sama dengan MC, MC sama dengan MR. MC-nya sudah diketahui di soal 3 plus 2 key. MR-nya merupakan TR turunan. Ini TR-nya, karena TR itu P dikali key, P-nya 9, maka total revenue yang kita miliki itu 9 key. Nah, 9 key ini itu TR. Sedangkan rumus pada laba maksimum ini, yang kita butuhkan adalah nilai MR. Maka, si TR ini tuh turunkan. Nah, karena TR turunan ini merupakan MR, maka didapatlah nilai MR-nya itu 9. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi MC sama dengan MR, di mana MC-nya 3 plus 2 key, dan MR-nya 9. 3 plus 2 key sama dengan 9. Maka 2 key sama dengan 9 men 3. didapatlah key pada saat laba maksimum itu ternyata 3. Jadi, jawabannya yang B. Output yang harus dijual perusahaan itu sebesar 3 untuk mencapai laba yang maksimum. Nah, di sini juga Tata yang gabarkan, ini Aficio untuk apa sih? Kita bisa nih pembuktian jika atau si MC-nya tidak diketahui. Maka kita bisa juga mencari MC-nya dengan menggunakan si Average Variable Cost ini. Karena Average Variable Cost ini merupakan unsur dari Total Cost, di mana Total Cost ini merupakan P cost ditambah Variable Cost. P cost juga diketahui 3 Variable Cost-nya. Kita cari dulu si Aficio dikali dengan key. Maka didapat Variable Cost-nya 3 key plus key kuadrat. Lalu, kita masukkan ke rumus Total Cost sama dengan P cost ditambah Variable Cost. P cost-nya 3 ditambah 3 key plus key kuadrat. Ini Total Cost nih. Total Cost diturunkan, itu kan menjadi Marginal Cost. Nah, Marginal Cost-nya didapat nih 3 plus 2 key. Nah, kebetulan sama nih. Bukan kebetulan, memang harus sama ya. Itu merupakan pembuktiannya dari Marginal Cost yang diketahui. Ada yang ditanyakan untuk nomor 1? Masih kurang paham, Kak. Masih kurang paham. Oke, kita balik ke soal ya. Oke. Yang ditanyakan Output berarti key. Berarti kita harus mencari nilai key. Tapi nilai key yang mana? T nilai key saat laba maksimum. Rumus mencari laba maksimum itu, ML sama dengan MC. Nah, MC-nya sudah diketahui nih. MC sudah diketahui kan di soal 3 plus 2 key. Kita masukkan ke dalam rumus. 3 plus 2 key. MR-nya belum diketahui. Tapi kita bisa mencari dari struktur biaya yang diketahui di dalam soal. Nah. Oke, gini ya. Untuk Marginal Revenue. Di soal kan diketahui ada P, price, itu 9. Untuk mencari Marginal Revenue. Kita sebelumnya harus mencari dulu total yang baru kita bisa menentukan nilai MR setelah mengetahui nilai TR. Oke, nah untuk mencari nilai TR. Oke, itu kan price, itu kuantiti harga dikali jumlah di jual itu merupakan total efeksi. Nah, P-nya diketahui di dalam soal itu 9. Kita tuliskan P-nya 9. Dikali Ki berikan. 9 di Ki. Nah, karena Ki-nya kan yang kita carikan. Ki-nya itu yang mau kita cari. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kayaknya Kak Desi-nya mengalami gangguan. Sebentar ya. Kita hubungi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar untuk mengetahui nilai MR marginal revenue kita harus mencari dulu TR nya untuk mencari TR itu lumusnya P dikali Ki P nya masukkan yang diketahui di soal 9 dikali Ki karena Ki yang mau kita cari Maka kita didapat nih TR-nya berarti 9 Ki. Nah, karena TR ini jika diturunkan sama dengan nilai MR, nilai MR-nya 9. Ini sama halnya turunan pada limit fungsi di matematika. Di mana Ki ini itu ada pangkat 1, rumusnya itu Ki pangkat 1-1. Satunya pindah ke depan, 1 dikali 9, Ki pangkat 1-1, 1 dikali 9. Sesuatu yang dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Maka 9 dikali 1, yaitu 9. Nah, sehingga didapat nih nilai MR-nya, marginal revenue-nya, sebesar 9. Kita masukkan ke dalam rumus bahwa untuk mencapai laba maksimum itu, MR sama dengan MC. Di mana MC-nya nih, atau MC sama dengan MR, itu sama saja. MC-nya itu 3 plus 2 Ki, MR-nya 9. Nah, udah nih, didapat ya. Kita satu kelompokan yang angka dengan angka. Didapat nih, 2 Ki sama dengan 9, yang 3. Yang 3 ini pindah ke luas nih, jadi negatif. Maka 2 Ki sama dengan 6. Sehingga Ki, kuantiti atau output yang dihasilkan saat mencapai laba maksimum yang harus dijual, itu 6 dibagi 2, sama dengan 3. Jadi Ki-nya itu output yang dicapai saat laba maksimum itu sebesar 3. Seperti itu. Bagaimana? Oke, suara Teteh masih terdengar jelas? Terus putuskan. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Ini pada soal nomor 2, seperti ini. Pada saat harga angkutan online naik, maka terhadap angkutan umum menjadi naik. Kata kuncinya terdapat pada kata ini. Harga angkutan online naik, permintaan angkutan umum naik. Jadi tuh, ini merupakan jenis elastisitas ilang. Dimana harga angkutan online itu anggap X. Dan diumpamakan permintaan angkutan umum itu Y. Nah, elastisitas ilang itu, elastisitas yang menggambarkan hubungan antara dua jenis barang. Nah, dimana terdapat dua nanti ada hubungan dua jenis barang. Substitusi kah atau pelengkah. Yang substitusi ini itu, jika harga barang X naik, maka permintaan terhadap barang Y ikut naik. Nah, ini tuh. Yang PX naik, Y naik itu membacanya seperti ini. Jika harga barang X naik, maka permintaan terhadap barang Y naik. Itu jika barang substitusi. Sedangkan... Bagaimana dapat dipahami? Insya Allah bisa, Teh. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Selamat menikmati. 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 Kursi. Nah, ternyata kursus jual yang berlaku itu. Oke, jadi seperti ini ya. Kita harus memposisikan diri sebagai bank atau manikian. Di mana saat ada yang menukarkan rupiah ke yen, acuannya falas ya. Berarti si bank ini menjual. Bank menjual falas ke si Mbak Aisyah. Acuannya seperti itu. Saat orang dari yen mau dikerupiahkan, kursus beli di mana? Berarti si bank mempergai konsumen yang akan menjual yen ke kita. Maka yang berlakunya kursus jual. Kursus jual itu bank menjual ke bank membeli falas. Jadi acuannya kita harus memposisikan diri sebagai bank saat menemukan kasus pada nomor empat. Nah, untuk kursus jual, dari rumusnya ini tuh, dari rupiah kita yang akan ditukarkan, dibagi dengan kursus jual. Berarti Rp720.000. Kursus beli berarti... Berarti misalkan dari yen ini, Mbak Aisyah sudah... pulang dari Jepang, uangnya masih nisah Rp2.000. Mau dikenali membeli falas dari Mbak Aisyah. Berarti dikali dengan kursus beli Rp80.000. Dapat dipahami? Bisa, Te. Oke, Iba. Kita lanjut nomor 5. Sebuah kegiatan untuk mengatur pola hubungan dan kerjasama agar terciptakan hubungan yang teratur adalah fungsi manajemen. Ingat, fungsi manajemen itu ada empat. Biasanya kita sering menyebutnya dengan pola. Ini itu kata kunci atau supaya mudah diingat. Planning, organizing, actuating, and controlling. Di mana planning ini atau perencanaan, di dalam itu menetapkan kegiatan, penetapan tujuan yang ingin dicapai. Karena kan rencana, berarti menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Serta menetapkan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. To planning, organizing, atau pengorganisasian, merupakan pengelompokan orang yang disertai dengan penetapan tugas, wawanan, fungsi, dan tanggung jawab. Lalu ada actuating, atau penggerakan. Di mana tugasnya dengan efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan di awal. Lalu controlling, atau pengawasan. Di mana manajemen ini melakukan tindakan menilai dan menjamin apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuaikah atau berumkah dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan di soal ini ditanyakannya sebuah kegiatan untuk mengatur pola hubungan. Nah, dari keempat wawanan ini ternyata yang sesuai yang mengelompokkan. Nah, karena di dalamnya pengelompokan orang yang disertai dengan penetapan tugas. Nah, ada si manajemen yang katanya pola hubungan yang ini. Pengelompokan orang itu merupakan pola hubungan. Nah, seperti itu. Bagaimana? Oke, selanjutnya kita nambah enam ya. Nah, ini tentang opportunity cost. Kasusnya seperti ini. Telah, telah lulus dari perguruan tinggi negeri di Bandung. Telah lulus dalam kurun wang... Waktu yang berdekatan dia melamar ada yang di Jakarta dengan gaji 10 juta. Ada yang di Bali, di Denpasar dengan gaji 8 juta setengah. Dan ada juga nih yang di Bandung dengan gaji 3 juta. Karena telah ini nggak mau jauh nih dari orang tuanya maka telah memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang di Bandung. Maka, berapa nih opportunity cost-nya? Berapa jawabannya? B, 18 juta 500. Ada yang lain? D, 10 juta. D, 10 juta. Oke, berarti antara B dan D ya. Nah, opportunity cost itu apa sih? Di opportunity cost itu biaya peluang. Biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Tapi, nih jawabannya D ya, 10 juta. Kenapa teesko 10 juta? Padahal kan yang dikorbankannya ada dua teh yang di Jakarta dan di Bali. Harusnya dijumlahkan 18 juta 500. Oke, jadi gini ya. Untuk biaya peluang ini biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain, namun perlu diingat bahwa yang menjadi, yang dikorbankan atau yang dianggap sebagai biaya peluang kita adalah biaya yang dengan nilai tertinggi. seperti itu. Jadi, biaya peluang ini tuh yang diambil ialah biaya yang terbesar yang dikorbankan di salah satu alternatif yang ada. Nih, kami telah memilih yang dibantu yang dikorbankan dua, namun biaya yang terbesar yang diperlukan perbankan itu yang di Jakarta. Sehingga biaya peluang yang diakui. Nah, ini yang masih jawab B nanti kalau ketemu lagi dengan peluang yang paling besar. Kak, kalau misalnya biaya dikorbankannya ada tiga, berarti cari diantara tiga itu yang paling gede gitu? Ada tiga, ada empat, ada lima. Pokoknya cari dari alternatif yang dikorbankan yang ada, cari biaya yang terbesarnya. Oke, ini yang jawab B. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Oke, ini yang soal nomor 7. barang yang bisa dipindahkan dan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit usaha jangka pendek adalah suaranya putus-putus, Kak. Kita langsung bahas aja ya. Putus-putus ya? Udah jelas belum sekarang? Sudah, Kak, jelas? Masih, oh jelas, oke, bismillah. Semoga enggak putus-putus lagi ya. Kata kuncinya barang bisa dipindahkan dan sebagai jaminan. Jenis-jenis barang di dalam ekonomi. ini ternyata di dalam ekonomi itu dikelompokkan lagi jenis-jenis barang barang ekonomi itu apa sih? barang ekonomi itu butuh. Oke, seperti itu. itu kan kita harus membutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya. Oke, lalu selanjutnya ada menurut kegunaannya ada barang konsum barang yang siap jadi ini suara ternyata terdengar gak soalnya nge-lag gini putus-putus terus tes iya kau putus-putus oke, kalian bisa sambil baca juga ya ini ini lalu ada menurut hubungannya dengan barang ada kalau substitusi itu ya ganti lalu menurut proses pembuatannya ada barang mentah barang setengah jadah ada barang bergerak dan barang tidak bergerak nah kita ulas untuk mengenai soal nomor 7 terlebih dahulu ya karena kita sudah menemukan kata kuncinya menurut banyakannya barang yang bisa dijaminkan nah ada barang bergerak dan barang tidak bergerak berarti pilihannya di opsi yang 5 tadi kita fokus kedua ini barang bergerak atau tidak bergerak nah barang bergerak ini itu barang yang bisa dipindahkan samakannya dengan kasus di soal barang yang bisa dipindah dan digunakan sebagai jaminan untuk barang yang bisa digunakan sebagai jaminan dan digunakan di soal yang di soal di soal dan digunakan di soal dan digunakan selamat menikmati 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 AR sama dengan MR sama dengan P sama dengan D. Maka terjadi laba maksimum. Nah, ini kan laba maksimum dicapai saat D-nya bertemu. Terus, lupa AC-nya dengan MC-nya bersinggung. Nah, maka pada terjadi seperti ini, terjadi keuntungan yang maksimum atau laba yang luar biasa. Suara Teteh masih putus-putus? Iya, Teteh. Gak ngerti. Teteh. Susah ya menangkapnya. Iya, Teteh. Iya, Teteh. Kita coba, kita coba kembali. Masih putus-putus? Masih, Teteh. Terus diapakan ya? Masih putus-putus, Kak. Masih putus-putus, Kak. Masih putus-putus. Perbohon dadanya. Daustama diri-want. Sy COVID-want. sekarang sudah terdengar jelas hai 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 halo 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 公司 BUTUR putus-putus masih putus-putus masih putus-putus ini padahal sudah ganti jaringan internet tapi lebih better atau masih sama masih kak putus-putus terima kasih terima kasih terima kasih apakah masih putus-putus bagaimana? sedikit sedikit ya oke lah kita lanjut saja semoga tersampaikan sedikit-sedikit jadi seperti ini kan di soal nomor 9 itu ditanyakan bahwa saat putus-putus lagi dari sebuah rakyat kurva MC memotong kurva K akan terjadi seperti apa? sedang gangguan ternyata disini karena sedang tidak oke kita pelan-pelan ini terus oke kita lanjutkan saja karena ini di luar jangkauannya ini kurva M C memotong C maka akan terjadi laba maksimum ini laba maksimum ini titiknya disini dimana dimana selamat menikmati tidak ada suaranya tidak ada Terima kasih. Saya tidak terdengar sedikit ya. Kita tetap lanjut aja ya soalnya. Karena isinya sudah bisa dipedikkan oleh kita. Saya kak, di bawah ini adalah surat berharga atau dana-dana yang dijual dalam pasar uang kecuali ASBI, BSBPU, C. Wessel Dagang, D. Palas, E. Kursi. Nah, apa nih jawabannya nih kalian? B mungkin, Kak. B, ada yang lain? Eh, Kak. Eh, eh. Oke. Ada yang lain? Masih ada yang lain jawabannya? Oke, ini. Suara rata-rata masih putus-putus ya. Masih, T. Masih, T. Masih. Masih. Ini ada yang mau bantu bacakan nih. Oke. Boleh. Pasar uang memperjual belikan surat berharga jangka pendek. Surat berharga yang diperjual beli itu pertama SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, yang kedua SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang, yang ketiga Sertifikat Deposito, yang keempat Call Money, yang kelima Wessel Dagang atau Promes, dan yang terakhir Bursa Palas. Dari keenam yang telah disedikan oleh teman tadi, bahwa ini yang disedikan oleh teman-teman tadi, yang nomor sepuluh, yang tidak terdapat di pembahasan, ternyata yang kurs SBPU ternyata masuk ke dalam surat, surat berharga kursus. Betul tadi jawabannya kursus, karena kursus ini itu bukan surat berharga, tapi alat yang digunakan untuk pertukaran palota asing. Seperti itu. Nah, kan di surat berharga itu ada pasar uang, ada pasar modal. Nah, sedangkan disini kan dijual dalam pasar uang. Nah, berarti kita harus memahami apa saja yang dijual di pasar uang. Nah, pasar uang itu tadi telah dibacakan bahwa pasar ini itu menjual, menjual belikan surat berharga dalam jangka pendek. Oke, kita lanjut ya. Suara tata masih putus-putus. Masih. Oke, kita bantu bacakan lagi ya, untuk nomor 11. Oke. Jika suatu negara menganut kursus bebas, maka nilai mata uang dalam negerinya cenderung A. Tidak stabil B. Stabil C. Berubah-rubah D. Stagenan E. Pasif Apa ini jawabannya? C. Berubah-rubah Ada yang lain? Terima kasih ya, Loti udah bacakan. Oke. Banyak jawabannya. Banyak jawabannya. Terima kasih. Baik. 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 Waah- ог greatest salouter Especially bиваемся Baik. 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 Terima kasih. Terima kasih. Biaya variable rata-rata adalah 5Ki tambah Ki kuadrat. Berapakah biaya marginal jika diketahui Ki sama dengan 10? A. 830 B. 270 C. 390 D. 300 E. 95 Oke, Ira jawabannya apa nih Ira? Lupa deh, lupa. Oke. Semoga bisa bersampaikannya. Ini diketahui... Suara tata kayaknya enggak terdengar ya? Atau putus-putus? Terdengar tapi sedikit putus-putus. Oh iya, dicoba dulu tata sampaikan ya nanti. Ini diketahui bahwa average peak cost, biaya tetap rata-rata yang tadi disoal, itu 50 min Ki. Average variable cost atau... Sama dengan 10. Yang ditanyakan... Nih, MC itu seperti yang kita sudah ketahui bahwa... Itu total fake cost, Nah, total... Didapat dari AVC dikali Ki. Total fake cost... Nah, AFC dan AVC... Sudah kita ketahui di dalam soal tinggal kita masukkan ke dalam... Terima kasih. agak ada suaranya Terima kasih Tidak ada suaranya Terima kasih 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 Bisa ada yang mau bantu jelasan untuk teman-temannya Terima kasih 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 Okay 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 We So Here Okay 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 Turunan dari tesi Nah, udah itu hasilnya Next, boleh Nah, tesinya kan udah diketahui Terus kita tinggal diturunkan Kayak gitu Diturunkannya itu Kayak inilah operasi matematika Turunan kayak gitu Jadi 50, key-nya kan hilang Ya gitu Kurangi 2-nya kan ke depan ya Kali 4, terus key 2-1 Kayak gitu Pokoknya operasi turunan kayak gitu Plus 3 ke depan Key 3-1 Kayak gitu Jadi tesi turunan itu 50 Kurangi 8 key Plus 3 key kuadrat Nah, ini kan yang ditanyainnya Nilai MC saat Q 10 Jadi saat outputnya itu Atau kuantitinya itu 10 Jadi kalian tinggal masukin aja Ini kan MC-nya udah dapet Ini 50 kurangi 8 key Plus 3 key kuadrat Nah, si 10 itu Kalian tinggal masukin ke yang Key-key itu Nah, dikali-kaliin aja kayak gitu Jadi 50 kurangi 8 Kali 10 Tambah 3 kali 10 kuadrat Nah, jadi didapatlah hasilnya MC itu sama dengan 270 Begitu teman-teman Maaf kalau salah menjelaskannya Dan tidak jelas Terima kasih, siapa Oke Oke, makasih silpa saya Makasih banyak Ada yang mau bacakan kembali Oke, yang lainnya Ayo ada yang mau bantu bacain Suara Teteh terdengar Terdengar Oke Saya Teteh Boleh, boleh Permintaan air bersih Di suatu kota P Sama dengan 224 Dikurangi key Biaya produksi Perusahaan Monopoli air bersih Setempat dinyatakan Sebagai suatu fungsi TC Sama dengan 2000 Tambah 4 key Jika pemerintah Jika pemerintah sebagai regulator Di satu sisi bertujuan Memaksimumkan output air bersih Sementara sisi lain juga harus Menjamin tiket keuntungan yang adil Kepada perusahaan air bersih Maka harga air bersih Yang akan ditentukan adalah A 110 B 111 C 112 D 113 E 114 Caranya juga nggak tahu Oke Berarti yang ditanyakan Harga Harga itu P Yang ditanyakan Harga Pada Untuk Pada saat mencapai Keuntungan Maksimum Seperti Nih Yang ditanyakan P saat laba Maksimum Kita ingat bahwa Mencapai laba Maksimum itu MR Sama dengan MC Suara T Terdengar Atau putus-putus Terdengar T Oke Diketahui Dalam soal Bahwa Fungsi P Sama dengan 224 Mink Dan Fungsi TC Sama dengan 2000 Plus 4 Maka Kita Pertama Mencari Nilai MR Nilai MR Ini Didapat Dari TR Ini sama Seperti soal Sebelumnya Pengoperasian Dimana Untuk Mendapatkan Total revenue Ini Yaitu P Dikali Ki T P 224 Min Ki Dikalikan Dengan Ki Ini Kita Kurung Min Biar Nggak Lepas 224 Dikalikan Dengan Ki Menjadi 224 Ki Min Ki Dikali Ki Menjadi Min Ki Kuadrat Maka Maka TR Kita 224 Ki Min Ki Kuadrat Nah MR Merupakan TR Turunan Maka Didapat MR 224 Min 2 Ki Ini Rumus Turunan Sama Dengan Soal Sebelumnya Yang telah Dijelaskan Resultat Setelah Kita Mendapatkan Nilai MR Maka Kita Mencari Nilai MC Marginal Cost Nih Untuk CC Ini Fungsinya 2000 Plus 4 Ki Angka CC Turunannya 4 Sudah Didapatkan Nilai MR Dan Nilai MC Maka Kita Masukkan Operasikan Kedalam Rumus Labar Maksimum Dimana MR Sama Dengan MC Mencari Nila Labar Maksimum Dengan MR Sama Dengan MC Masukkan MR 224 Min 2 Ki Sama Dengan 4 Lalu Ini Semakan Kelompokan Yang Angka Dengan Angka Yang Ki Dengan Ki Maka 224 Min 4 Sama Dengan 2 Ki 220 Sama Dengan 2 Ki Maka Ki Output Quantity Yang Didapat Yang Dicapai Saat Labah Maksimum 110 Tapi Di dalam Soal Ditanyakan Bukan Bukan Output Tapi Harga Harga Saat Keadaan Labah Maksimum Maka Kita Tinggal Substitusikan Kedalam Fungsi P Sama Dengan 224 Min Ki Dimana 2 Ki Ini 110 Jadi Jadi P 224 Min 110 Maka Didapat P Nya Itu 114 Jadi Jawabannya Yang E Oke Oke Lan Soal Berikutnya Oke Manakah Pilihan Di bawah Ini Yang Tidak Termasuk Kedalam Cara-cara Perluasan Produksi Berarti Kita Harus Memahami Apa-apa Saja Yang Termasuk Kedalam Perluasan Produksi Ini Cara-cara Dalam Melakukan Perluasan Produksi Yang Pertama Ada Extentifikasi Opsi A Ternyata Masuk Kedalam Cara-cara Perluasan Produksi Extentifikasi Merupakan Penambahan Faktor Produksi Intensifikasi Merupakan Perbesaran Atau Menambah Kemampuan Faktor Produksi Diversifikasi Ada Berarti Extent Ada Diver Ada Ini Menambah Jenis Produk Yang Dihasilkan Lalu Ada Normalisasi Menambah Keberagaman Produksi Yang Dihasilkan Ada Spesialisasi Berarti Tiga Ini Sudah Masuk Spesialisasi Melakukan Pembagian Kerja Sesuai dengan Spesialisasinya Keahliannya Masing-masing Kalau Ada Mekanis Yaitu Meningkatan Penggunaan Iptek Berarti Dari Keenam Ini Terdapat Soal Yaitu Opsi Standar Sisi Terima kasih Sisi Sin Terima kasih. Terima kasih. Selesai pembelajarannya? Belum tersampaikan semua, Teh. Tapi waktu dan jaringan, mohon maaf. Ya, karena memang bukan tanda kita juga ya. Kita nggak tahu jaringannya bakal seperti ini. Mungkin nanti boleh minta PDF-nya, Kak. Ya, buat di-share ke yang lain gitu. Sama yang nggak ikut kelas hari ini. Oke, ya. Nanti dikirim. Ya, siap. Oke. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Desvi, atas pemaparannya. Semoga yang tadi telah disampaikan oleh Kak Desvi bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Buat jadi bahan pelajaran. Terima kasih kepada Kak Desvi. Untuk sekarang, Kak Desvi diperbolehkan untuk klip. Dan bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye. Bye.